Di media sosial, salah satu yang rame tetap soal si tukang kayu. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. PR bersama pemerintah tidak mengubah keputusan, tidak membatalkan keputusan MK, tapi mengadopsi keputusan MK dengan kemudian lebih mendetailkan. DPR RI mencermati berbagai pandangan atas keputusan MK mengenai Undang-Undang Bilkada akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Di sejen awalnya, konstitusi itu hanya bisa menerima dan menolak permohonan. Jadi kalau dia menerima, ya dia batalkan. Tapi tidak boleh menambah frasa atau menambah norma baru dalam Undang-Undang yang diuji. Anda cukup sampai pada titik menerima atau menolak. Kalau menerima adanya judisi review, kembalikan kepada DPR. Biar DPR yang menulis Undang-Undang. Jangan Anda menulis. Pada hari ini seolah-olah kita punya dua lembaga yang menulis Undang-Undang. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang rame. Tetap soal si tukang kayu. Kalau orang sering buka di media sosial, pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. PR bersama pemerintah tidak mengubah keputusan, tidak membatalkan keputusan MK. Tapi mengadopsi putusan MK dengan kemudian lebih mendetailkan apa? Terkait dengan partai-partai non-parlemen, itu diatur tersendiri. Terkait dengan parpor-parpor yang ada kursi di parlemen, itu diatur tersendiri. Karena kewendangan DPR itu membuat norma baru. Dalam setiap putusan MK, itu boleh DPR membuat norma baru. Ada putusan-putusan MK yang selalu jadi rujuk. Kita tidak membatalkan, tidak merevisi. Revisi, tidak apa ya. Kan tetap berlaku dari poin A, B, C, D-nya tetap gitu ya. Tetapi lebih dikerutipkan, lebih dieksprisitkan untuk membedakan partai yang ada kursi di DPRD dan partai yang tidak ada kursi di DPRD. Ribut soal putusan MK dan DPR soal pilkada, apa sudah paham? Badan legislasi DPR RI telah selesai melakukan revisi undang-undang tentang pilkada. Banyak pihak yang tidak sepakat karena DPR dianggap tidak mengindahkan putusan MK yang telah merevisi terlebih dulu undang-undang pilkada. Sini deh, kami kasih paham. Katanya, ada upaya untuk melawan kota kosong dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Faktanya, justru ada partai yang menargetkan melawan kota kosong di 12 daerah. Siapa itu? Googling deh. Katanya, MK membatalkan keinginan kotak kosong dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garing POU strip 22 garing 2024 yang menurunkan ambang batas yang tadinya 20% menjadi 6,5% sampai 10%. Faktanya, MK memerintahkan supaya partai non-parlemen bisa mencalonkan gubernur dan memberi ambang batas. Katanya, DPR ingin menganulir putusan MK. Faktanya, aturan yang ditetapkan DPR ini sangat tepat. Selain tetap mengakomodir putusan MK dan keinginan partai yang tidak lolos ke parlemen, teman-teman, putusan MK menyebutkan bahwa ambang batas itu bersifat open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang kewenangannya ada di DPR, bukan di MK. Jadi, sudah jelas ya, gak ada masalah soal aturan. Masalah ini dibuat-buat oleh partai politik yang merasa ingin tetap tampil sebagai pemenang. Singkatnya, ini bukan masalah rakyat, melainkan masalah partai. Jangan terkecoh. Saya, Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia. Mencermati pasca putusan MK terkait pilkada dan situasi kondisi di tanah air, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. DPR RI adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh undang-undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis. DPR RI juga merupakan lembaga politik yang juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika politik. DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai undang-undang pilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, sivitas akademika, serta para selebritas. Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan keunangannya. Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadaban, dan Indonesia yang luar biasa. Dan yang pengen tahu kasusnya MK vs DPR ini kayak gimana, sini gue jelasin. Kita pahami dulu, di sistem pemerintahan negara kita ini, DPR itu bertugas untuk menciptakan undang-undang. Undang-undangnya DPR ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu konstitusi kita. Disinilah fungsinya makamah konstitusi. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa undang-undang yang diciptakan DPR ini melanggar konstitusi, maka makamah konstitusi akan uji undang-undang itu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di sejen awalnya, makamah konstitusi itu hanya bisa menerima dan menolak permohonan. Jadi kalau dia menerima, ya dia batalkan. Tapi tidak boleh menambah frasa atau menambah norma baru dalam Undang-Undang yang diuji itu. Berapa kali makamah konstitusi menguji undang-undang tentang dirinya sendiri? Powerful banget kan MK itu? Dan atas hasil pengujian MK inilah, sekarang MK berwenang untuk menambah frasa dan menambah aturan baru dalam Undang-Undang. Dan itu jadi bom waktu. Kemarin Gibran awalnya harusnya ada syarat usia minimum sama makamah konstitusi, diubah kata-katanya sehingga tercipta norma baru. Hari ini juga begitu, diubah pasalnya sehingga tercipta norma baru. Seharusnya yang benar, makam konstitusi itu membatalkan saja. Habis itu, presiden yang menciptakan perpu. Aturan pemerintah mengganti Undang-Undang supaya cepat keluar. Lalu DPR membahas Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang yang sudah dibatalkan dari makamah konstitusi. Sebenarnya itu proses yang benar. Jadi, kalau ada satu pasal dirasa salah, maka presiden, PR, dan MK harus sama-sama sepakat. Para yang mau kemana? Ketika MK dibuat powerful banget seperti hari ini, jadilah kekacauan. Kesimpulannya, sistemnya bobrok. Orangnya juga bobrok. Mbah hancurlah negara. Tapi, poin saya adalah berhentilah makamah konstitusi untuk menulis pasal-pasal. Jaga sih, jaga judicial review. Anda cukup sampai pada titik menerima atau menolak. Kalau menerima adanya judicial review, kembalikan kepada DPR. Biar DPR yang menulis Undang-Undang. Jangan Anda menulis. Pada hari ini, seolah-olah kita punya dua lembaga yang menulis Undang-Undang. Satu makamah konstitusi, dua DPR. Kalau saya ditanya siapa yang salah, pasti MK. Karena MK itu wilayahnya yudikatib. Dan, kalau kita bicara konstitusi, maka jelas-jelas tidak ada tugas yang namanya makamah konstitusi itu membuat Undang-Undang. Tidak ada itu. Makamah konstitusi itu hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga yang diatur oleh konstitusi, kemudian pembubaran partai politik, lalu sengketa pemilu, dan kalau ada kesalahan dari presiden-wakil presiden, memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan oleh DPR. Begitu. Jangan keluar daripada itu. Menurut saya itulah pangkal masalahnya. Sekarang ini, kita jadi bingung. Kita jadi galau. Karena makamah konstitusi terlalu lama kebablasan, terlalu lama-lama praktek. Itu harus dihentikan. Jadi artinya apa yang kemarin ditutuskan oleh makam konstitusi seharusnya hanya menolak atau menyetujui apa yang diajukan oleh pemohon, kemudian dikembalikan. Kita sudah tahu bahwa DPR itu isinya partai politik. Partai politik itu punya kursi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Masing-masing partai politik punya ideologi, punya strategi, punya gagasan, punya pemikiran. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Hasil interaksi itu keluar menjadi keputusan. Entah itu namanya anggaran, HPBN, entah itu namanya pengawasan, entah itu namanya undang-undang. Jangan pernah lupa itu. Jadi, kita semua tolong ingat bahwa menurut konstitusi kita, pembuat undang-undang itu namanya DPR bersama dengan presiden. Dan dua lembaga yang dipilih oleh rakyat adalah presiden dan DPR. MK nggak pernah dipilih. Kalau kemudian MK mengkoleksi, misalnya ada kesalahan-kesalahan, iya-iya. Sesuai dengan bidangnya. Tapi pembuatan undang-undang, jangan MK yang menulis. Kebablasan, bos! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.